Halo semuanya bertemu lagi dengan saya Peter Firia kali ini saya akan bermain suatu game yaitu game ini adalah game MOBA yang kita masalah battle royale juga dan ini baru keluar mungkin dua bulan lalu kita akan mencobanya itu ada mode untuk share reflect atau rabu bendala kita akan mencoba jadi kita mendapatkan rumenya Nah inilah tampilan game ya jika kalian lihat di kiri bawah itu di sebelah senjata itu adalah skill untuk kita ngontrol atau untuk kita melari kencang sampai cepat untuk menghindari musuh dan diatasnya adalah ada yang 68% itu adalah skill atau senjata kedua dari kita yaitu berbentuk roket nah kita lihat di atas saya atau batu warna merah itu adalah amunisi dari senjata tersebut yaitu berbentuk berbentuk roket kita bisa menyimpannya tiga kali atau sampai disini tiga itu kan satu koma tiga mesinnya satu kali dipakai dan masih 30% pelurunya harus jadi satu persen baru bisa kita dua tapi sesuatu lagi menjadi tiga oke di kanannya itu adalah batu hijau batu hijau batu hijau itu adalah skill yang lainnya untuk menghilang untuk menambah diri darah kita Oke saya sedang merebut bendera dari tim musuh yang kita akan bawa ke tempat bendera kita loh sayangnya bendera kita lagi diambil musuh jika kalian lihat di kiri atas kalian bisa lihat bendera kita warna kuning sedang mengambil musuh dan warna merah dan kita sudah mengambil bendera warna merah kita harus membawa bendera kita dan bendera musuh dalam satu titik yang sama di bagian kiri tempat kita barulah poin kita akan bertambah Max poin disini ini adalah lima jadi kalau sudah lima otomatis dia akan menang nah mungkin kalian ingat tanggung di atas batu hijau itu adalah bentuk naga maksudnya apa bentuk naga itu kita akan berubah dengan naga nanti ketika delaynya sudah selesai dan jika kalian menggunakan musuh-musuh yang ada di bentang hutan kalian akan mendapatkan batu warna biru batu warna biru batu warna biru segera untuk naga untuk perubahan kita dia akan mempercepat delay satu batu itu mungkin adalah 10 detik tapi kita bisa berubah dengan naga tapi kita gunakan nanti saja untuk war yang penting ini ada satu momen yang di bawah momen itu yang menjad untuk perubahan nah itu logonya yang biru itu ada perubahan untuk jadi naga perubahan itu banyak macam bisa naga bisa jadi Thor atau nanti bentuk burung atau angel yang bersayap tapi awal-awal kita didapatkan naga hari ini oke kita menekan skillnya itu ada bentuknya dan demiknya menurutku itu lumayan sakit selanjutnya oke kita dapatkan bendera nya nah kesalahan saya adalah saya menekan bentuk bendera saya kira harus menekan itu untuk mengandung rupanya tidak kalian cukup mendekati saja dan kalian bisa dapatkan bendera nya langsung otomatis untuk kita bersihkan dulu kita berubah dan kita bersihkan hari ini biar kalau kita bisa mendapatkan bendera di bintang oke batu yang kiri itu adalah batu untuk skill mencang skillnya itu kita bisa ganti-ganti sendiri untuk seiring kita bermain lama-lama kita bisa mendapatkan banyak batu dan kita bisa mengganti skillnya sendiri senjata dan skill batu hijau itu kita bisa ganti sendiri kecewa yang utama oke aku ambil bendera nya dan kita bawa pulang untuk mendapatkan poin nah batu merah itu untuk peluru roker yang diri itu untuk perubahan naga kita juga mendapatkan 1 poin nah naga itu lumayan sakit ketika dia loncat dia terima hit dan ketika dia cakar dia butuh 2 hit baru kita akan mati nah menambah 2 biru itu untuk kita minjam kita loncat ke sisi lain biar lebih empat saja Oke mungkin kalian bakal lihat di bawah itu adalah poin-poin poin-poin itu sangat tidak berguna untuk kita menjadi top rank atau top killer atau kita bisa melihat hasil pertandingan nanti di akhir poin kita berapa dan itu akan menyebutkan xp dari karakter dan xp dari senyata kita di akhir game plan ini ini adalah tepat musimnya hidup spawn kita akan coba bantu mandi-mendaranya mundi-mendaranya sudah ada di kiri tapi mundi-mendaranya masih di bagian tangan kita habiskan dulu berbunuh kita akan habiskan musim-musim di sekitar dulu untuk membantu kawan kita mengambil gendaranya tersebut ini belum masuk sakit sih kalau musim terkenal domenya full pasti sih langsung mati kita ambil lagi seluruhnya kita akan coba mengambil gendaranya lagi nah ini mau maling oke kita lihat stun kita coba ambil kerugian berubah ini adalah kita tidak bisa mengambil bendera yang ada di di bawah kita karena terlalu OP sih kalau kita bisa build bendera walaupun kita bisa berubah karena darahnya itu sangat besar dan kita kembali jika darahnya sudah habis nah ini salah satu tampilan hero satu lagi selain naga dan itu Thor dia cukup satu kali pukul saja tanpa skill dia bisa menggunakan kegunaan skill dia yang digunakan adalah untuk menambah darah di torni sekolah di duka skill darah dia bertambah dia akan mungkin 5-3 detik bisa lebih lama daripada mengangkat ke lain oke kita bisa ilang, kita akan mengambil bendera yang tersebut ini kita menu, oh bendera sudah diambil kawan kita kita akan mengambil saja orang-orangnya oke dan kita menang nah kita bisa melihat poin-poin kita oke kita akan mengambil xp xp untuk bisa up senjata kita dan talent kita semua sering-sering aja main untuk cepat menelakkan oke ini ada gameplay saya bermain mode mode berburu bendera dan jika kalian ingin bermain saya akan menaruh link downloadnya di description dan jika kalian suka dengan gameplay saya jangan lupa subscribe komen dan share saya ucapkan terima kasih bye bye sub indo by broth3rmax selamat menikmati